hai oke langsung kita tes ya foto dengan 1,8 kali Zoom kita coba ke arah sana teman-teman langsung kita jepret tunggu beberapa saat masih memproses dan seperti ini hasil jadinya bisa dilihat untuk hasilnya sangat-sangat jernih sekali detail dan juga warnanya pas tidak over saturasi jadi kalian wajib punya konfig yang satu ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh akhirnya rilis lagi konfig terbaru untuk gigam bsg 8.1 yaitu konfig pixel x by kim tv official bagaimanakah review lengkapnya yuk langsung saja simak videonya sampai selesai namun sebelum kita lanjutkan jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like share komen dan juga subscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru oke teman-teman untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke videonya oke untuk langkah yang pertama sebelum kita masuk ke tutorialnya terlebih dahulu silahkan di cek hp kalian apakah sudah aktif kamera 2p nya atau belum ya dengan menggunakan aplikasi manual kamera compatibility untuk downloadnya ada di playstore ya kalau sudah langsung dibuka aplikasinya nah untuk pertama kali muncul seperti ini langsung tekan start jika tercentang hijau semua ini artinya hp kalian sudah aktif kamera 2p nya dan siap di install gigam namun apabila ada salah satu yang silang merah artinya hp kalian belum aktif kamera 2p dan tidak bisa di di install gigam ini teman-teman oke di sini saya asumsikan hp kalian sudah centang hijau semua selanjutnya kita masuk ke tutorialnya untuk langkah yang pertama silahkan di download bahan-bahannya terlebih dahulu untuk bahannya di sini ada dua file ya teman-teman silahkan di download semuanya yang yang pertama buat kalian yang belum punya gigam bsg 81 silahkan di download terlebih dahulu dan buat kalian yang sudah punya kalian bisa skip dan cukup download konfignya saja yang kedua silahkan di download konfignya ya yaitu konfig pixel x baikin TV official nanti untuk linknya semuanya akan tertera di kolom deskripsi di bawah video ini Oke kalau sudah di download semua yang pertama silahkan di install terlebih dahulu ya buat yang belum punya yaitu gigam bsg 8.1 untuk installnya seperti biasa seperti menginstal aplikasi pada umumnya sampai di sini untuk instalasinya sudah selesai selanjutnya sebelum kita melakukan restore konfignya terlebih dahulu kita buat dulu folder konfignya dan cara masuk ke menu setting Hai selanjutnya kita masuk ke menu konfig yang paling atas sendiri Hai selanjutnya langsung tekan save kemudian tekan save lagi di tujuannya untuk membuat folder mbc81101 konfig yang nantinya kita akan copy konfignya ke folder tersebut selanjutnya konfig yang tadi sudah di download silahkan dibuka untuk membukanya saya sarankan kalian gunakan aplikasi Zarchiver ini fungsinya untuk mengekstrak konfignya ya teman-teman karena ada beberapa device itu nggak bisa di ekstrak menggunakan file manager bawaan maka di sini saya sarankan download dulu Zarchiver untuk downloadnya ada di Playstore ya Oke kalau sudah langsung dibuka Zarchiver nya kemudian cari tempat di mana kalian menyimpan file konfignya yang tadi sudah di download ya biasanya ada di dalam folder download kalau sudah ketemu langsung di ekstrak dengan cara di klik seperti ini lalu kita pilih ekstrak di sini atau ekstrak here dan masukkan passwordnya untuk passwordnya masukkan saja huruf kecil semua ya game TV seperti ini selanjutnya kita oke setelah di ekstrak maka akan terdapat sebuah folder seperti ini pixel X langsung saja kita buka maka di dalamnya akan terdapat enam konfig nah konfignya sendiri tersedia versi di auto jpeg dan juga yuv ya dan ini konfignya bersifat universal bisa kalian gunakan di semua HP yang support ya tentunya minimal Android 9 ke atas teman-teman yuv untuk kamera 2pi level 3 sedangkan jpg untuk kamera 2pi level full selain konfig universal tersedia pula konfig khusus untuk device yang support untuk ice ya di sini untuk yang ice ini sudah ada stabilizer nya teman-teman nah kebetulan di sini yang sudah saya buatkan yaitu ice 32781 ini untuk session ID 32781 contohnya seperti di device Redmi Note 10 itu menggunakan ini ya teman-teman kemudian ini untuk yang standard 61444 ini kebanyakan device itu menggunakan ini ice v2 ya contohnya termasuk device saya ini Poco X3 NFC itu pakai yang ice 61444 kemudian yang terakhir ada khusus untuk device Vivo disini khususnya Vivo Y series Vivo Y12 ya yang sudah tested teman-teman Oke kalau sudah silahkan di copy konfignya sesuai dengan device kalian kalau saya disini saya copy semua ya Nah ini hanya contoh aja teman-teman lalu tekan dan tahan kemudian kita salin ke memori perangkat internal selanjutnya cari folder download yang ini ya folder download kemudian kita cari MGC81101 config ini teman-teman ini ya kemudian kita paste disini untuk tombol pastenya ada di pojok kanan bawah ya seperti ini langsung kita klik aja oke untuk selanjutnya kalau sudah di copy kita buka lagi gigimnya kemudian lakukan restore confignya dengan cara tab dua kali disini kemudian pilih confignya sesuai dengan device kalian karena device saya itu cocoknya di ice 61444 maka disini saya pilih yang ini ya teman-teman Nah kalau sudah muncul live mode seperti ini ini artinya restore confignya sudah sukses dan gcam siap digunakan untuk fitur-fiturnya seperti biasa ya dan untuk videonya sudah support stabilizer ice dengan ceritaan kalian harus sesuaikan session ID nya sesuai dengan device kalian untuk caranya sudah sering sekali saya share di video-video sebelumnya silahkan di cek ya teman-teman dan untuk selanjutnya langsung kita tes di outdoor oke langsung kita tes ya yang pertama kita coba untuk foto di siang hari terlebih dahulu dengan settingan seperti ini untuk HDR nya HDR plus enhance kemudian AWB nya kita offkan langsung kita tes ya ke arah sana ini tanpa zoom ya tunggu beberapa saat untuk jepretnya sangat cepat sekali ya dan seperti ini ini hasil jadinya bisa dilihat untuk hasilnya sangat-sangat jernih sekali teman-teman hasilnya mantap banget Hai seperti ini setelah ini kita coba sambil kita Zoom ya oke selanjutnya kita coba Hai sekarang kita zoom 1,8 kali Zoom kita coba jepret ke arah sana teman-teman oke masih memproses dan seperti ini hasilnya hasilnya sangat jernih sekali detail warnanya juga pas tidak mencolok ya teman-teman oke kemudian ini beberapa sampel foto ini beberapa foto sambil kita Zoom ya hasilnya seperti ini teman-teman cantik banget jadi meskipun di Zoom hasilnya tidak terlalu kecah kemudian ini di beberapa kondisi dan tempat yang lain seperti ini kemudian ini untuk foto objek dekat atau objek makro kemudian untuk selanjutnya kita beralih pengetesan di malam hari kali ini dengan settingan seperti ini ini mode malam biasa ya Astro nya kita off kan jadi bukan mode Astro teman-teman mode malam biasa ya auto net side kita coba masih memproses ya dan seperti ini hasilnya untuk hasilnya sangat-sangat jernih sekali detail warnanya pas minim noise bahkan hampir tidak ada noise sama sekali ya bisa dilihat teman-teman hasilnya sangat-sangat jernih sekali oke ini untuk percobaan beberapa kali ya hasilnya seperti ini jadi untuk awb off hasilnya lebih colorful seperti ini oke seperti itu ya teman-teman saya kira cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa tinggalkan komentar like jika suka dengan video ini sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.